Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun ini telah menganggarkan dana pembangunan kelurahan layaknya dana desa. Sayangnya belum bisa direalisasikan di tahun ini karena pemangkasan dana transfer dari pusat. Meski demikian pihak kelurahan tetap berharap mendapatkan dana pembangunan kelurahan nantinya. Dana pembangunan kelurahan tersebut dianggap dapat mempermudah penyelenggaraan pembangunan di wilayah kelurahan. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD bidang pembangunan Jurni mengatakan dana kelurahan memang diperlukan untuk menjalankan program pembangunan yang tidak bisa diakomodir oleh APBD. Jurni mengakui pihaknya memang telah menyepakati untuk menggeser dana pembangunan kelurahan untuk program prioritas lainnya. Karena pembangunan di kelurahan masih ditangani SKPD. Tetapi pergeseran ini tak mengurangi nilai pentingnya dana kelurahan untuk pembangunan. Sehingga dana pembangunan kelurahan akan diusulkan kembali di program kerja tahun selanjutnya.